Halo teman-teman, kita lagi di Pangandaran, hutan, sawah, gunung, akhirnya ke lautan, baru kali ini my busy country mereview hotel-hotel yang ada di Pangandaran. Selamat menyaksikan. Masuknya kita dihitung per mobil Rp60.000, cukup terjangkau kan? Jadi kita nggak dihitung per orang ya, jadi per mobil. Nah dari sini kita belok kiri, karena kita akan mereview salah satu hotel terbaik yang ada di Pangandaran. Gayanya tuh Bali banget, dan sebenarnya kita mereview beberapa hotel, tapi ini hotel pertama yang akan kita review. Nah dari depan udah ada tulisan The Arnawa Hotel. Yap, kita akan mereview salah satu hotel dengan suasana Bali yang ada di Pangandaran. Nah hotel ini tuh sangat unik, karena dia tuh terdiri dari tiga bangunan terpisah. Nah ini bangunan yang pertama, ini tuh tipe eksekutif kalau nggak salah, dan view-nya tuh langsung ke parkiran dan jalan. Ada taman sedikit sih, tapi saya nggak recommended ya. Terus di sini juga ada jalan, nah ini yang uniknya. Jadi antara bangunan pertama, bangunan kedua, dan ketiga itu dia dipisah oleh gang. Yang itu tuh gang umum yang bisa dipakai untuk semua orang untuk masuk ke pemukiman, terus juga untuk ke penginapan lain, dan juga ke pantai. Jadi saya rekomendasiin buat teman-teman nginep di area utamanya, yang di dalam lobby ini nih. Jadi ini tuh lebih private, terus juga deket ke kolam renang, dan pastinya view-nya lebih bagus. Nah ini dia lobby-nya, lobby-nya tuh open space gitu, semi-outdoor, jadi enak deh, segar banget. Nah untuk desain lobby-nya saya cukup suka ya, ini tuh gayanya etnik, tapi perpaduan dengan modern. Untuk bangunannya tuh dia minimalis, tapi untuk ornamen-ornamennya ada perpaduan ukiran, terus juga ada perpaduan kursi-kursi rotan. Jadi rasanya tuh kayak nuansa Bali, apalagi dari sini kita bisa langsung ngeliat kolam renang. Nanti kita akan explore dan review area, semua area dari resort ini. Jadi jangan di skip ya. Nah kalau teman-teman nginep di sini, siapin deposit 200 ribu, nanti akan dikembalikan pas check out. Nah ini dia area belakang dari lobby-nya, di sini ada pernik-pernik yang bisa teman-teman beli ya. Jadi ini tuh ada kayak samping, baju batik, terus juga ada wayang-wayangan gitu. Nah karena ini menuju ke Natal, jadi udah mulai ada hiasan-hiasan pohon Natal. Nah kalau teman-teman kesini, pastinya kalau pas liburan harganya beda ya. Nah ini view dari lobby, dan lobby-nya itu deket banget dengan restonya. Nah ini adalah area indoor dan outdoor dari resto. Tapi indoor-nya tuh semi-indoor gitu ya, dia nggak tertutup, jadi open space dan view-nya langsung ke kolam renang. Jadi nggak ada resto yang bener-bener tertutup tembok, semuanya tuh open space kayak lobby-nya. Nah buat teman-teman yang pengen nginep di tipe kamar yang depannya tuh kolam renang, bisa ambil eksekutif full view. Karena dia pas buka pintu langsung ke kolam renang. Nah karena setiap orang tuh beda-beda ya seleranya. Kalau saya tuh nggak terlalu suka nih kamar yang depannya tuh kolam renang. Karena biasanya banyak banget dilewatin orang, jadi kurang privacy. Nah kalau saya lebih suka yang di belakang itu ke kolam renang deket, tapi dia punya space sendiri, nggak terlalu banyak dilewatin orang. Nanti kita akan lihat ya tipe kamar di mana kita menginap. Tapi sebelumnya kita explore dulu area dari restonya. Nah nanti kita breakfast di sini, cuman kalau breakfast biasanya banyak orang, jadi kita review aja lagi kosong ya. Nah ini dia area restonya, jadi view-nya cakep banget ya langsung ke area kolam renang. Nah dari restoran ini kita bisa langsung akses ke bangunan yang ketiga. Nah seperti yang udah saya bahas, kalau hotel ini cukup unik karena terdiri dari tiga bangunan yang dia tuh tersekat oleh jalan gang. Dan gangnya itu jalan umum, bisa diakses untuk semua orang. Jadi buat teman-teman, better ini bener-bener harus dapet kamar di gedung utama biar dia lebih private dan nggak kelewatin orang. Ini gangnya itu gang umum. Yang nggak hanya dilewatin orang jalan, tapi motor, ETP, dan banyak orang. Jadi better di area ini ya, di area dekat dengan kolam renang. Itu teman-teman lebih private karena berada di bangunan utama yang bener-bener aksesnya tuh hanya bisa dilewatin orang-orang yang menginap aja. Nah ini kolam renangnya tuh terbagi dua. Ada kolam renang yang besar dan juga ada kolam renang yang kecil. Nah yang besar ini tuh nggak terlalu dalam, bisa digunakan oleh anak 7-8 tahun. Karena dia nggak ada kemiringan makin dalam, makin dalam nggak. Jadi semuanya rata. Nah kalau di kolam yang kecil ini justru ada yang dalamnya paling pojok ya. Nah disini tuh ada gazebo yang bisa digunakan oleh semua yang menginap disini. Dan gazebonya sangat nyaman. Dia disiapin kayak sofa-sofa gitu dan view-nya langsung ke kolam renang. Nah ini dia deretan kamar-kamar yang view-nya langsung ke kolam renang. Sebenernya kamarnya cukup revasi karena dia menjorok ke dalam. Jadi nggak bener-bener pinggir kolam renang yang banyak banget dilewatin orang yang berenang. Nah ini gazebonya. Kalau kita dapet kamar di belakang, dia tuh deket ke kolam renang. Tapi dia view-nya langsung ke taman. Nah ini dia view kolam renang dari sudut paling ujung ya. Jadi ini tuh kolam renangnya tuh cantik banget dari berbagai sudut. Nah disini ada patung-patung. Jadi bener-bener serasa di Bali banget. Nah setelah eksplor area kolam renang, kita akan mulai room tour. Kita menginap di tipe eksekutif kamar 123. Nah untuk disini kuncinya semua masih manual ya. Terus kita akan lihat penampakan gimana sih kamarnya. Nah untuk kamarnya sendiri besar banget. Jadi disini ada dua bed ukuran queen. Jadi gak mesti ekstra bed ya. Kalau buat temen-temen yang anaknya 2 atau 3 ini masih cukup loh. Karena kamarnya cukup besar. Terus juga untuk gaya kamarnya tuh etnik, modern. Jadi ada perpaduan minimalis dengan tradisional. Terus di depannya tuh ada meja yang cukup panjang. Televisinya cukup lengkap. Dan disini TV-nya itu smart TV. Jadi bisa nonton Youtube. Nah disini ada dua buah sendal. Sendalnya tuh bukan sendal hotel tapi sendal jepit biasa. Terus ada payung. Kalau hujan disediakan per kamar payung. Jadi jangan khawatir. Kita punya payung pribadi. Nah kamarnya tuh cantik ya. Bener-bener elegan tapi juga ada sentuhan tradisionalnya. Nah di paling pojok tuh ada sebuah lemari yang cukup besar. Ini tuh dari kayu yang cukup solid. Disini muat banyak menampung barang. Jadi ada gantungan. Terus juga ada laundry bag. Ada buat penyimpanan di atas dan di bawahnya. Cuma saya nggak sempat lihat ada deposit box ya. Nah disini juga ada snack yang berbayar. Terus disini ada teh kopi gula dan air mineralnya free. Nah kalau yang di kulkas itu dia semua berbayar. Jadi kalau teman-teman ngambil di kulkas ini. Nanti pas check out akan dikenakan charge. Mari kita explore view dari tipe eksekutif garden view. Dimana kita menginap. Nah disini tuh ada balkonnya. Yang view-nya langsung ke garden. Dan juga bisa ngintip kolam renang dari sini. Jadi ke kolam renangnya deket banget. Nah ini tuh kalau teman-teman nginep di gedung utama. Gedung lain yang tersekat sama gang itu. Jadi teman-teman better kasih catetan nih. Kalau nginep di tipe eksekutif garden view. Minta di gedung utama yang dekat kolam renang. Biar lebih privasi dan nggak kelewatin sama jalanan umum. Nah kita akan lanjut aja yuk. Lihat gimana penampakan kamar mandinya. Nah untuk kamar mandinya disini simple aja. Terus juga minimalis aja. Ada koset duduk pastinya. Terus juga ada wastafel. Dan juga ada area mandi yang dia tuh tersekat oleh kaca. Jadi untuk kamar mandinya. Apa ya standar aja sih. Nggak terlalu luas. Tapi cukup nyaman. Air hangatnya cukup lancar. Terus juga aminitisnya cukup lengkap. Dan juga disediakan 2 buah handuk. Nah ini penampakan kamar mandinya. Nah kita akan mulai bahas harga. Untuk harga dari tipe eksekutif garden view ini. Di kisaran 650 sampai 700an. Tapi ini tuh kalau lagi hari-hari biasa. Bukan high season atau liburan panjang. Ataupun liburan tahun baru. Nah kalau lagi liburan pastinya lebih mahal. Itu di kisaran 1 juta sampai 1 juta 200. Dan hotel ini tuh merupakan hotel favorit. Jadi kalau lagi liburan itu temen-temen harus pesen dari jauh-jauh hari ya. Biar nggak kehabisan. Nah ini adalah suasana malam. Di hotel ini tuh kalau malam pun masih sangat nyaman. Penerangannya masih cukup. Jadi nggak spooky gitu. Nah kita akan makan malam nih. Di rumah makan Fresh Seafood. Ini tuh deket banget dengan hotel Arnawa. Jadi tinggal jalan kaki aja. Sekitar 50 meteran. Deket dengan Alfa apa Indomert gitu ya. Dan harganya itu sangat-sangat terjangkau. Jadi kalau temen-temen pengen dinner atau makan malam. Seafood yang harganya terjangkau. Nggak usah jauh-jauh. Tinggal jalan kaki aja. Patokannya deket minimarket. Alfa apa Indomert gitu. Aku lupa. Nah ini dia menu yang kita pesen. Nah saatnya morning view. Ini pagi-pagi di kamar kita. Kita sebelum breakfast mau ngajak temen-temen jalan-jalan dulu ke pantai. Nah ini dia morning view dari kamar kita. Nah kalau pagi-pagi seger banget. Di sini tuh rumputnya hijau ya. Walaupun hujannya baru mulai. Tapi rumputnya sangat terjaga. Nah ini dari kamar kita. Menuju ke kolam renang tuh deket banget. Tinggal jalan aja. Dan pagi-pagi itu seger banget dari sini. Nah karena kita pengen ke pantai dulu baru berenang. Jadi kita akan ajak atau guide temen-temen menuju ke pantai lewat gang dari sebelah hotel ini. Nah seperti yang udah saya bahas kalau hotel Arnawa ini tuh tersekat oleh gang. Dan gang ini tuh bisa dilewati untuk motor, pejalan kaki, menuju ke penginapan lain, menuju ke pemukiman, bahkan menuju ke pantai. Jadi kita lurus aja belok kiri. Terus nanti kita tinggal nyebrangnya mpedeh di pantai. Nah berbeda dengan hotel-hotel pada umumnya yang ada di Pangandaran. Yang dia tuh berderet bener-bener tinggal nyebrang aja ke pantai. Tapi hotel Arnawa ini memang butuh jalan kaki beberapa menit sekitar 200 meteran untuk menuju ke pantai. Nah ini adalah pantai Pangandaran di pagi hari. Dan kita juga akan ajak temen-temen lihat sunset nanti di sore hari. Nah buat temen-temen ini tuh area depan dari hotelnya. Dan setiap hotel yang ada di Pangandaran itu biasanya menyediakan shower untuk bilas. Biar kita tuh bersih-bersih dulu biar gak bawa pasir ke area hotel. Jadi bersih. Nah disini juga disediakan sabun. Nah kita akan breakfast. Disini ada egg corner-nya. Terus juga ada kukus-kukusan. Ada gorengan yang belum direfill. Terus juga disini ada buah-buahan. Nah terus juga ada roti-rotian dan juga pastry. Terus kita tuh makan setengah 10. Jadi mulai pada habis tapi bisa direfill. Disini ada sereal dan juga puding. Terus juga ada makanan tradisional itu ikan asin, sayur lodeh, terus tahu tempe. Nah disini juga ada salad. Ada juga bubur ayam. Untuk menunya sih tidak terlalu banyak tapi cukup ya. Segini aja udah kenyang. Nah disini juga ada jus dan infus water. Ada nasi goreng. Ada buncis di oseng. Terus juga ada kue tiaw goreng. Terus disini ada chicken wing. Dan juga ada cumi crispy. Nah disini juga ada kentang wedges. Nah saya suka disini juga ada waffle yang dadakan masih hangat. Bisa pake topping slice strawberry, susu atau madu. Nah ini dia wafelnya. Terus kita juga bisa pesen omelette dadakan hangat-hangat enak ya. Viewnya juga cakep. Mungkin segitu aja. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe, follow IG, dan TikTok My Beauty Country. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.